Lagi-lagi masalah hama kebal dan sulit dikendalikan. Sudah disemprotkan dengan insektisida bahan aktif paling dahsyat dan harga produk paling mahal. Tapi hamanya masih saja muncul dan berkembang. Itu artinya, hama ini sudah alami resistensi. Solusinya, juragan harus segera putus rantai resistensi ini. Agar tidak semakin berkembang dan menyerang tanaman dengan parah. Melakukan sistem pergiliran atau rolling penyemprotan insektisida memang bisa menunda, mencegah, dan memutus terjadinya resistensi. Caranya, juragan gunakan produk-produk insektisida yang berbeda golongan dan bahan aktifnya. Bisa gunakan 3 atau 5 macam produk. Boleh ada 1 atau 2 yang 1 golongan, tapi beda kandungan bahan aktif, maupun sama, tapi kadarnya berbeda. Sebagai contoh, dalam mengendalikan trips maupun kutu-kutuan. Jenis produk yang bisa juragan gunakan sebagai rollingan, seperti Demolis 18 isi, Pegasus 500 SC, Afidor 25 WP, Destan 400 isi, dan Regen 50 SC. Rolling antara insektisida kontak dan sistemiknya. Misalnya penyemprotan minggu pertama dengan Demolis. Minggu kedua dengan Avidor, ketiga Pegasus, keempat Destan, dan kelima Regen. Kemudian bisa balik lagi ke penyemprotan di minggu pertama. Dan setiap minggunya, bisa lakukan pengendalian 2 atau 3 kali semprot. Mau sistem campur, juga bisa juragan. Dengan campurkan, 1 insektisida kontak dan 1 sistemik. Untuk disemprotkan 3 kali, dan rolling dengan produk lain, antara kontak dan sistemik, 3 kali semprot juga. Begitu seterusnya juragan, selalu semprot selang-seling, agar kemunculan resistensi tertunda. Untuk dosisnya, tentu juragan sesuaikan yang ada di petunjuk pemakaian di kemasan produknya. Pastikan gunakan dosis rendah dulu, jika dirasa kurang, baru dinaikkan sedikit-sedikit. Juragan mau semprot pakai produk ini terus selama satu musim tanam. Maupun pakai dosisnya selalu tinggi. Tetap dipastikan aman dari adanya resistensi hama. Karena bahan aktifnya tidak membuat hama kebal, maupun racun bagi si tanaman. Yaitu dengan pemakaian bioinsektisida atau insektisida nabati. Juragan bisa membuat sendiri, atau kalau nggak mau ribet, cukup membeli produknya. Ada beberapa produk bioinsektisida dengan target hama tertentu, seperti Jenis bioinsektisida yang bisa mengendalikan hama warng batang coklat, walang sangit, kutu daun, dan trips. Dengan kandungan bahan aktifnya, metarhizium anisocliae, dan bioferia basiana. Sebagai pengendalian, bisa semprotkan setiap 3 sampai 5 hari sekali, sebanyak 3 kali berturut-turut. Aturan dan dosis pemakaiannya bisa juragan ikuti di petunjuk kemasan. Harga metarhizium ini, sekitar 46 ribuan isi 50 gram yang bisa larutkan, menjadi 4 tangki sprayer kapasitas 15 liter air. Digunakan untuk membasmi hama ulat penggerak batang padi, ulat gerayak, ulat daun, trips, dan nematoda. BT Plus dipatok harga 40 ribuan, kemasan 50 gram. Dengan kandungannya, Bacillus thuringiensis, dan Seratia morseschens. Kandungan utamanya, bakteri Bacillus thuringiensis, sebagai pengendali hama ulat-ulatan. Seperti ulat gerayak, ulat perusak daun dan krop, di tanaman kubis. Isi 100 gram insektisida tures, kisaran 45 ribuan. Jenis insektisida nabati dengan banyak target hama yang bisa dikendalikan. Seperti lalat buah, semut, belalang, kutu kebul, trips, tungau, kutu daun, warng, ulat gerayak, ulat buah, maupun walang sangit. Di wasil kemasan 500 ml, dibanderol harga 50 ribuan. Dengan dosis untuk tanaman cabai, juragan bisa larutkan 5 tutup botol per tangki. Untuk memutus rantai resistensi hama, juragan bisa aplikasikan salah satu atau beberapa dari produk bioinsektisida tadi. Misalnya, ketika terjadi resistensi akibat pemakaian insektisida kimia. Maka penyemprotan selanjutnya, juragan ganti dengan bioinsektisida. Semprotkan lebih rutin dibandingkan dengan insektisida kimia. Agar hamanya cepat terkendali dengan tuntas. Atau kalau juragan mau rolling, antara insektisida kimia dan bioinsektisida atau insektisida nabati. Bisa saja, asalkan, kandungan insektisida organiknya bukan makhluk hidup. Gunakan yang dari ekstrak tanaman, bukan dari jamur atau bakteri. Tepatnya, dengan pemakaian insektisida nabati. Juragan yang lagi susah kendalikan hama kebal, bisa ikuti cara-cara ini. Agar pengendalian hamanya maksimal kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!